Kembali ke Poland ya kan, pada waktu itu awalnya memang kayak niat mau cari IS3 kan di AGH ceritanya Terus karena ada problem akhirnya harus nunggu sampai 1 tahun gitu kan Akhirnya karena nggak kuat adalah yaitu Politechnika Warsavska yang buka di Februari Doktoralnya itu akhirnya yaudah daftar dan keterima Jadi kalau kita mau exchange itu kita kan ada namanya learning agreement ya Jadi kayak mata kuliah apa yang bakal kita ambil di kampus tujuan ya kan Nah disana di websitenya dia itu tertera bahwa mata kuliah yang dalam bahasa Inggris itu apa aja gitu kan Kita ambil yang berbahasa Inggris Jadi mata kuliah apa yang berbahasa Inggris kita ambil yang kita sesuaikan dengan mata kuliah kita di Di training elektro Nah setelah sampai sana ternyata kelas itu bakal dibuka ketika ada 5 orang yang memilih mata kuliah itu Nah ternyata pada sampai sana itu nggak ada 5 orang yang memilih mata kuliah itu gitu Jadi kayak hampir 5 mata kuliah itu kayak cuman ini kayak privat jatuhnya Jadi kayak sama dosennya satu persatu Terus Pak ini gimana supaya untuk lulus mata kuliah ini gitu Jadi di awal era mus kita harus ada kesepakatan lah bagaimana untuk lulus di mata kuliah itu Atau lainnya ya dalam bahasa Inggris tapi nggak ada lecture maksudnya nggak ada kelas Terus ini kan sehabis lulus dari Frosf ya jadinya Bingung banyak kampusnya Ya selepas lulus dari Frosf kan sempat balik ke Indonesia kan terus kerja gitu Nah terus pertanyaannya kenapa kok balik lagi kesini maksudnya Apakah puas dengan sistem pendidikan gitu disini kok mau lagi gitu Nah ini kalau mau dijual jujur ya Jadi pada saat itu adalah pulang Jadi pada saat itu tujuannya setelah lulus nih di tahun 2000 Juli 2018 itu lulus Lulus itu bingung mau cari kerjaan disini atau mau pulang gitu Karena kalau misalnya mau kerjaan disini tuh sebenarnya nggak mau menetap sih Maksudnya kayak pengen pulang tapi pengen disini juga Pokoknya 50-50 lah gitu Terus akhirnya memutuskan untuk pulang Jadi memutuskan pulang sambil istirahat gitu kan Capek nih udah habis mikir master gitu kan Habis itu udah capek pikiran istirahat Terus kepikiran nih udah lumayan bosen nih Satu bulan dua bulan di rumah gitu Nggak ngapa-ngapain Nah kepikiran lah pada saat itu mau ke Jerman sebenarnya Jadi ke Jerman itu mau cari kerjaan disana gitu Jadi ceritanya Jadi mau cari kerjaan disana Sudah bikin visanya Visa pencari kerja namanya visa pencari kerja di Jerman Terus karena saya juga Kita itu lulusan Polandia itu bisa bikin visa untuk ini kan Pencari kerja di Poland ya Jadi pada saat itu saya bikin dua visa jadinya Setelah pulang itu terus bosen nganggur Terus saya itu ke Jogja dulu Main liburan ke Jogja Belajar bahasa Jerman Kursus bahasa Jerman Jadi sekaligus Apa? Sekaligus liburan Jadi bahasa Jerman sekaligus liburan Terus pada saat itu niatnya pengen ke Jerman gitu kan Nah terus singkat cerita tinggal udah beli tiket nih Sudah mau beli tiket mau ke Jerman gitu Ternyata ada lowongan dosen ceritanya pada saat itu Ada lowongan dosen Nah kemudian coba iseng daftar gitu kan Karena di Lampung juga waktu itu Kampus negeri Kampus negeri di Lampung Nah iseng lah daftar gitu Karena kan gak pernah ini Nah oke Ijaz AS2 nya belum kepake tuh kan Akhirnya yaudahlah nyobain gitu kan Gimana sih seleksi dosen pada saat itu gitu kan Nah Nyobain ternyata keterima Jadi dosen Padahal tiket udah ada nih Visa udah ada gitu Udah siap lagi nih ke main ke Eropa lagi gitu Terus akhirnya pada saat itu Tidak Singkat cerita Jalanin aja dulu Sebagai dosen gitu Karena kan emang Saya juga kepikiran Kayak nanti suatu hari bakal jadi dosen gitu Jadi udah jalanin Mau lihat sih seperti apa Dosen itu gitu kan Akhirnya udah waktu itu nyobain dosen Dan setelah nyobain dosen Ternyata ketika jadi dosen itu perlu S3 Ternyata Kayak Cepat atau lambat Jadi dosen itu perlu S3 Karena untuk tujuannya ada untuk menjadi profesor Guru besar gitu Jadi kalau mau jadi guru besar harus S3 gitu Jadi kayak pikiran Waduh ini Sebenernya gak terlalu niat sih mau S3 gitu ya Tapi karena kayaknya memang suatu hari nanti perlu Yaudah lah Jalanin aja gitu Akhirnya yaudah Karena waktu itu visa Jermannya sudah habis Adanya cuma visa Poland Akhirnya kembalilah ke Poland Kembali ke Poland ya kan Padahal itu awalnya memang kayak niat mau cari S3 kan Di AGH ceritanya Terus karena ada problem Akhirnya Ada problem Akhirnya harus nunggu Harus nunggu sampai satu tahun gitu kan Akhirnya karena gak kuat Adalah yaitu Politeknika Warsawska yang buka di Februari Doktoralnya itu Akhirnya yaudah Daftar dan keterima Nah gitu Terus gimana sih Step-step daftar S3 di Polandia gitu Daftar S3 itu Di Polandia itu sebenernya gini Kalau di tahun September 2019 Itu konsep baru kan Ada konsep baru yang namanya Doctoral School Nah jadi Doctoral School ini Menyerup Ini sejajar dengan fakultas sebenernya Jadi kayak Ada Departemen Doctoral School Ada Departemen Fakultas lah isinya Ada dua badan yang berbeda Nah kita kalau mau daftar itu Kita daftar ke Departemen Ini yang Penerimaan Doctoral School Bukan yang penerimaan yang kayak Master Beda lagi Kalau Master itu kalau misalnya Lewatnya International Office ya Daftarnya ya Kalau kita kan Kita lewatnya langsung ke administrasi Yang Doctoral School Jadi kita daftar pada saat itu Dia buka online kan Pendaftaran online Seperti biasa Online disitu kita lihat Dia nanti Ada topik-topiknya Jadi Profesor itu Ada dia S3 nya itu sudah ada topiknya sendiri Di Polandia itu Jadi Ketika kita misalkan Kalau saya nih Jurusan Teknik Elektro Saya buka nih Kampusnya di Politeknika Warsoska Oh ternyata Di Teknik Elektro Ada Profesor ABCD Yang membuka topik tentang ABCD gitu Nah kita pilih Profesor mana yang Penelitiannya yang paling cocok dengan kita Nah pada saat itu saya pilih Ada Profesor ini Oh kayaknya cocok nih bidangnya gitu Nah akhirnya Salah satu persyaratannya adalah Mendapatkan Apa Apa Dari Profesor itu Bahwa dia mau menjadi Supervisor kita Itu apa namanya sih Semacam surat gitu Nah pokoknya surat dari Supervisor Itu Bahwa dia mau Kita sebagai studentnya Untuk topik itu gitu Nah harus ada surat itu Nah setelah kita tahu nih Topik apa yang mau kita ambil Kita kontak lah Si Profesornya Iya kan Untuk mendapatkan surat itu Sebagai Salah satu persyaratan Untuk di Doktoral School itu Nah setelah itu Kita kontak Nah nanti Tergantung nih Profesornya Mbah ngasih atau enggak gitu Nah pada saat itu Saya ngobrol Kayak interview berapa kali tuh Dua kali tiga kali gitu Kayak dia belum yakin gitu kan Nggak ngeliat Ini anak serius apa enggak nih Untuk S3 gitu kan Karena Kayak Banyak sih yang kayak S3 Dia cuma untuk kayak Ya pelarian aja gitu Nah akhirnya Singkat cerita dapet lah S3 Apa surat dari Supervisor itu Akhirnya Udah Berkas-berkas Semua disubmitkan ke online Pokoknya sisanya gampang kok Kayak transkrip apa segala macem Yang paling susah tuh Kayak Supervisor itu Sudah dapet itu Pokoknya sudah Hampir aman lah Untuk ke administrasi ya Submit Habis itu udah Nanti dipanggil interview Ada interviewnya Oh iya Jadi sebelum itu Perlu ini enggak sih Submit Bahasa Inggris gitu Sertifikatnya kayak gitu Kalau aku lupa sih Kalau aku kayaknya enggak submit Ya karena S2 aku tuh Sudah dalam bahasa Inggris Jadi kalau misalkan Kita sudah S2 nya Sudah dalam bahasa Inggris Itu kayaknya enggak perlu lagi Ya kita submit IELTS nya Tapi kalau misalkan Belum sih kayaknya Harus submit deh Minimum B2 deh kayaknya Nah kalau misalkan Kalau pada kasus saya Pada saya itu Saya enggak submit Enggak submit Sertifikat lagi Lalu gimana tadi Pas selesai berikutnya Setelah submit nih Setelah submit Kalian submit nih ya Setelah submit dokumen Tinggal tunggu nih Nanti dia pengumuman hasilnya Kita lulus enggak Wawancaranya gitu Nah Wawancara Nanti dipanggil Jadwalnya Kalau administrasinya Semuanya oke Kayaknya sih bakal lanjut Ke wawancara ya Wawancara Nanti kita dikasih jadwal Kapan kita bakal wawancara kan Nah setelah wawancara Itu nanti Pas bakal wawancara Datang ke kampus Bisa juga sih Sekarang tuh Via ini Video call Via video call Via video call ya Jadi kayak bisa lewat Skype Atau segala macam gitu Nah video call Kalau pada saat itu Karena saya sudah di Poland Jadi saya langsung datang ke kampusnya Langsung kan Datang ke kampusnya langsung Wawancara Di situ Wawancaranya itu sama Anggota fakultas Yang dimana kita bakal meneliti Jadi kayak Kalau itu ada 5 Ada 5 Profesor lah istilahnya Ada 5 dosen Yang Wawancara gitu Baru pertama kali sih Di wawancara oleh 5 orang Kayak udah Was-was aja Ini semuanya nanya Gitu kan Kayak takut aja Terus takut memikir Kayaknya Semuanya kan Bidangnya beda-beda Dalam satu fakultas Bidangnya beda-beda Gak mungkin nanyain Dengan satu spesifik Ternyata ada satu supervisor Yang Sebidangnya sama Bidang power juga Di teknika elektro Gitu Nah dia yang paling banyak Nanya sih Tentang Lebih hal yang spesifik Setelah wawancara Yaudah tinggal nunggu aja Hasilnya Terus nanti Kita Tau Jadi kita diterima atau enggak Nah itu nanti ada Di pengumumannya Nah sebenarnya Kalau di doctoral school itu Kalau kalian mau daftar Nih ya Kalau kalian mau daftar itu Ada kriteria-kriterianya sendiri Jadi kalau di Politechnika Warsos kan Itu ada 3 part Jadi kayak Yang pertama itu Dilihat nilai dari Akademik Jadi S1 S2 nya Nanti ada poinnya Nah kemudian Yang kedua itu dari interview Interview nilainya berapa Yang ketiga itu ada prestasi Yang masalah Prestasi poinnya berapa Nah nanti itu ada Bobotnya masing-masing Tamatnya dihitung Hasilnya Hasil akhirnya berapa Nah itu sesuai dengan Standar atau enggak Baru dia bisa keterima Terus sebelum daftar ini Apa sudah punya Paper atau publikasi ilmiah Ya jadi ketika ngedosen itu Selama Saya tuh pernah ngedosen kan Tadi kan Pulang itu ngedosen selama setahun Nah jadi kalau Di dosen itu kan Kalau mau jadi guru besar Jabatan fungsional namanya Itu yang paling dasar itu Asisten ahli Nah di asisten ahli itu Harus publish Publish paper Ketika dosen Nah waktu itu Saya publishnya itu Cuman pada saat itu Jadi Saya publish Di jurnal internasional Jurnal nasional Tidak terakreditasi Pada saat itu Untuk pengajuan Jabatan fungsional Asisten ahli Dosen Nah prestasi saya Gak ada lain sih sebenernya Jadi yang saya cuman Saya bilang pada saat itu Saya tuh memang kayak Saya tujuan motivasi saya Saya bilang ke waktu wawancara Saya bilang bahwa Saya tuh mau S3 itu karena memang Untuk mensupport karir saya Di bidang akademik ini Untuk menjadi full profesor Di universitas Itu perlu S3 Kenapa itu saya Diket S3 Jadi itu alasan saya Waktu itu sih Jadi perlu diketahui juga Jadi kalau kita Daftar beasiswa Daftar sekolah dokter ini Otomatis kita udah dapet beasiswa Soalnya banyak yang Bingung gitu Gimana sih kak Daftar beasiswa S3 Padahal Mereka pikir tuh Barang yang terpisah gitu Jadi memang kayak Ini memang konsep baru sih Jadi ternyata tuh Pemerintah Polandia tuh Memberikan subsidi Jadi namanya tuh Jadi kayak subsidi Ya kalau kita bilang Scholarship lah ya Memang di website-nya juga Dia bilang scholarship sih Dari pemerintah itu sendiri Bahwa yang S3 Yang doctoral school Yang full time Kan ada yang part time nih Yang full time aja Itu yang full time Dikasih uang dari pemerintah Itu mulai dari tahun 2019 sih September 2019 Ketika doctoral school Awal pertama kali Karena sebelumnya Saya cek itu Kayak doctoral school tuh Ada yang berbayar Ada yang gratis Tapi gak dapet beasiswa Yang saya cek itu Jadi memang tahun 2019 September itu Memang pertama kali doctoral school Nah ini berarti kan Polandia ini Sedang membuka Peluang beasiswa yang besar Semua berarti kan Gratis kan Dengan beasiswa Nah itu Kesempatan buat kalian nih Yang nonton gitu Bisa Ngecek gitu Peluang beasiswa di Polandia Dari S2 S3 S3 S4 S4 Postdoc maksudnya S4 Semoga Kalian yang nonton Bisa Bisa mengambil Hikmahnya Dan juga Hikmah Dan juga Silahkan like Subscribe And share Ke teman-teman Kalian semua Dan Kak Cantri juga punya Ini loh Akun Youtube Betul Saya juga punya channel Nanti silahkan Linknya ada di bawah Silahkan di cek juga Oke Jangan lupa Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Follow ScienceIslam.id di Instagram Untuk mendapatkan info-info menarik Seputar Sains Dan Islam Yang akan di update setiap hari Dan Seperti berikut ini Bagaimana ilmu Pengukuran dalam Al-Quran Dan kebanyakan Dinukil dari bukuku yang berjudul Lihatlah lebih dekat Dan kami juga menjual Casing-casing Casing HP Yang sangat cocok Buat kamu Cinta ilmu Sains Dan juga ilmu Islam Jangan lupa follow juga Salam dari Eropa.id di Instagram Yang akan membagikan Bagaimana Tasanya tinggal di Eropa Dan kami juga menyediakan Berbagai macam souvenir Berbau Eropa Seperti casing Hoodie Kaos Dan sebagainya Dan juga Menyediakan Jasa salam tempel Dari Eropa Makasih semua Sudah nonton Silahkan lihat Vlogku yang lain Subscribe Like And share Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax